Halo Scorpio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot Kali ini saya akan membacakan Tentang masa lalu Masa kini dan masa yang akan datang Untuk kamu ya Saya save dulu kartunya Saya kira seperti apa Masa lalu Masa lalu kamu dulu ya Ini masa lalu Masa kini Masa yang akan datang Saya save bantuan dari Kartu Komen Sengges ya Masa lalu Masa kini dan masa yang akan datang Masa lalu Masa kini Masa yang akan datang Oke Kita baca masa lalu kamu dulu ya Oke jadi di masa lalu Saya melihat disini Kamu adalah orang yang Penyayang ya Kamu adalah tipe yang Sangat serius ya Juga penuh dengan perjuangan Sabar ya Segalanya kamu itu Maki hati dan perasaan Itu Jadi Walaupun kamu disakiti Dikecewakan Ya Tapi kamu tetap Tetap aja Bersabar Mau menerima orang tersebut Mau memaafkan Gitu ya Saya lihat disini Jika kita Apa Tarik dari segi Percintaan ya Saya lihat disini Beberapa kali Kamu udah Tersakiti oleh pesanan kamu Kamu udah kecewa Dengan sikap dia Ego dia Ya Tapi kamu tidak berdaya Untuk keluar dari hubungan ini Gitu Padahal Semesta sudah Manggil-manggil kamu Untuk keluar Melihat yang lain Beberapa kali Tapi kamu tetap aja Masih stay Gak bisa move on Dari Orang lama ini Ya Kamu tetap Ya Berharap Dia akan sadar Ya Dia akan Baik-baik aja Dengan kamu Dan kalian akan Berbahagia Gitu ya Beberapa dari kalian ini Ada cinta Terkait dengan cinta segitiga Ya Kamu sangat Tapi kamu tetap bertahan Juara Juara bertahan Kamu ini ya Walaupun Kamu juga bisa Melakukan hal yang sama Gitu Mengadakan orang ketiga juga Tapi ujung-ujungnya Kamu balik lagi ke dia Gitu Gak bisa move on Gitu Ya Semua ini karena Ya Mungkin belum saatnya Kalian berakhir Dari hubungan tersebut Gitu Tapi sebenarnya Beberapa dari kalian ini Sudah harus keluar Cuman Kalian aja yang Gak bisa move on Sulit move on Aja gitu Ya Kalau kita lihat di masa kini Akhirnya Beberapa dari kalian Selihat Ya pokoknya pikiran kamu Yang masa lalu Selalu positif aja Walaupun kamu udah Merasa kecewa berkali-kali Tapi kamu tetap berharap Yang positif ya Dan di masa kini Saya lihat Sini kamu Lebih dewasa Lebih spiritualitas Ya Kamu lebih Menyimbangkan diri Gitu ya Udah gak mau terlalu Berat ke negative thinking Atau Ya Intinya kamu gak mau lagi Terlalu Menyakiti diri sendiri Gitu ya Kamu gak mau lagi Kayak Terlalu fokus Kepada hal-hal negatif Dan Akhirnya di masa kini Saya lihat Ada yang Akhirnya terbongkar disini Mengenai topeng dia Kali ya Mungkin Kamu akhirnya tahu Sebenarnya dia Ada masalah apa Sifat Sebenarnya Apa yang disembunyikan Gitu selama ini Ya Apakah Dia ada orang ketiga Atau Ya Sebenarnya dia juga Mencintai kamu Atau Ya Tapi dia menyembunyikan Gitu ya Ya Atau Dia dipaksa oleh Orang tuanya Untuk Menerima orang lain Gitu Semuanya ini terungkap Kamu akhirnya tahu Semuanya Beberapa dari kalian ini Kalian tahu Kedoknya dia Tetapi kalian tetap Sabar aja Kenapa ini Ya Atau Sebaliknya Mungkin kalian Juga ketahuan Melakukan hal Yang sama Gitu Kenapa Karena dia yang Memulai Akhirnya kamu juga Terlibat Dan kalian berdua Sama-sama Terkuak Gitu ya Padahal Niat kamu tuh Enggak Cuman hiburan doang Karena kamu juga Stres Kalau terlalu fokus Ke dia terus Akhirnya kamu mengadakan Orang ketiga Sebagai hiburan doang Tetapi akhirnya Terbuka semuanya Dan disinilah Terkuak Sebenarnya Perasaan dia ke kamu Dan perasaan Kamu ke dia Itu gimana Ya pokoknya ini ada Ada yang terbongkar lah Disini ya Tentang perasaan Masing-masing Tentang Kasus yang dibuat Atau rahasia Masing-masing Lalu ke depannya Ini tentang Krisis kepercayaannya Saya lihat disini Kalian sama-sama Saling mencintai Tapi Disi keliling Kalian tuh Seperti Ada yang tidak merestu Ada yang menghalangi Atau Atau Memang Ini cinta terlarang Atau memang Cinta ini tuh Kayak Penuh dengan Rahasia Harus ditutup-tutup Gitu ya Jadi Kayak Apa ya Ini trust ya Kalau saya lihat sih Kamu tuh Gak apa-apa ya Mau ditutup-tutup Gak apa-apa Yang penting kita Sama-sama Jalan berdua Gitu Gak perlu harus Orang tahu Tentang kita Yang penting kita Masih bisa Saling percaya Gitu Satu sama lain Dia pun demikian Ya Dan lama-kelamaan Cinta kalian Semakin dalam Dan Ya saya rasa sih Kalau kamu Mau membuang Pikiran-pikiran Negatif kamu Atau Tetap berharap Yang positif aja Dan lakukan yang terbaik Untuk pasangan kamu Saya rasa Kedepannya Apapun yang menghalangi Tidak akan mempan Karena kalian Sudah saling percaya Disini Ya Jadi kedepannya Insya Allah Kamu Dan pasangan kamu Akan Ya Tidak peduli Dengan siapapun Yang menghalangi Tidak peduli Dengan masalah Apapun Tetap kalian Bersatu aja Gitu Karena ini Sudah terlalu banyak Terobrak-abrik Dari awal Hubungan kalian Sudah terlalu banyak Yang Rintangannya Jadi kalian Sudah Sudah Terlatih Sudah terbiasa Dan Sudah menganggap Itu diluar Daripada Kepentingan Kalian Maksudnya Lebih penting Menjaga Satu sama lain Daripada Mengubri salah Hal yang Toksik dari luar Yang hanya Merusak hubungan Kalian saja Jadi kalian Sama-sama Saling Percaya disini Ya Kita lihat Dari dalam Pekerjaan Karir Di masa lalu itu Kamu selalu Mendapatkan Tawaran Tawaran Tetapi Setiap Kamu kerja Di tempat tersebut Selalu Kamu merasa Enggak puas Enggak sesuai Dengan ekspetasi Kamu Kayak Bukan Pasiennya Kamu Jadi Lagi-lagi Kamu cari Yang lain lagi Atau Kamu memang Tetap Stay Tetapi Kamu berpikir Bahwa Ini bukan Pasien saya Sebenarnya Kamu kerja Aja Dan Saya lihat disini Kamu yakin Banget bahwa Ada satu Pekerjaan Yang Benar-benar Bisa menjamin Kamu di Masa Depan Walaupun Kamu masih tetap Stay dengan Kegiatan yang Kamu lakukan Sekarang Aktivitas Kamu sekarang Tetapi Kamu punya Satu ide Yang ingin Kamu wujudkan Kedepannya Ini di masa lalu Sudah Saya lihat Beberapa kali Kalian sudah Berusaha Untuk melakukan Apa ya Mengerjakan Hal yang sesuai Dengan passion Kamu Tapi masih Gagal Gitu ya Masih Belum Bisa Kayak Berhasil Ya Dan di masa kini Beberapa dari kalian Kalian Pernah dikecewakan Oleh rekan kerja Atau Atasan kalian Atau Ya pokoknya Hasil yang Tidak memuaskan Mengecewakan Karena kalian Ditipu Atau Ya Dimanfaatkan Tenaga kalian Kalian sangat Kecewa disini Tetapi kalian Cukup sabar juga Kalian tetap Optimis Tetap Bekerja saja Kalian melakukan Berusaha untuk Menyimbangkan diri Dengan Mencari Apa ya Mempertahankan Pekerjaan kalian Ya Ya Apapun yang Disembunyikan oleh Atasan kamu Atau mungkin Ya akhirnya Kamu sadar ya Misalnya disini Ternyata Orang yang kamu Percaya Telah menghianati Kamu Ya Mungkin Bawahan Bawahan kamu Rekan kerja kamu Atau Atasan kamu Memperlakukan kamu Yang tidak sesuai Gitu ya Gitu Tapi saya lihat disini Kamu cukup sabar ya Menerima Perlakuan itu Ya Ya cukup tahu Aja lah Gitu Bagi kamu Kamu tetap Positive thinking Kamu tetap Bangkit lagi Kamu tetap Cepat Seimbangkan diri Gitu ya Dan saya lihat Kedepannya kamu Lebih waspada Ya dalam pekerjaan Apapun tuh Kamu telah Lebih dulu Lebih dahulu Gitu kamu Lebih apa ya Teliti Lebih mencermati Gitu ya Tentang Jika ada Kerjasama Gitu kamu Lebih waspada Gitu Karena Di masa lalu Kamu sudah berkali-kali Mendapatkan Perlakuan yang Tidak sesuai Dengan ekspektasi Jadi Kedepannya Selain sini Kamu lebih Mawas diri Ya Kamu lebih Memprioritaskan Yang penting-penting Aja Gitu Kalau kamu Ya kamu Intuisi kamu Makin tajam Gitu ya Jadi kamu Sudah Masang strategi Untuk menghadapi Hal-hal yang Jika Tercium Ada aroma-aroma Masa lalu Yang bakal Terulang lagi Kamu sudah Waspada Dari itu semua Jadi Kedepannya Kamu tidak mudah Lagi percaya Tidak mudah Lagi menjalin Kerjasama Dengan orang-orang Yang Jika kamu Mulai Mencium Ada aroma-aroma Gak baik Gitu Dari mereka Gitu Jadi Saya lihat Kedepannya Kamu lebih Percaya diri Lebih Mandiri Kamu lebih Melakukan Sesuatu Pekerjaan itu Sesuai dengan Pasiennya Kamu Dan akhirnya Kamu berhasil Apa yang Kamu yakin Akan Berhasil Ya Saya lihat Kamu sudah Kecewa banget Jadi kamu sudah Gak mudah lagi Percaya dengan Kerjasama Atau Ya Kamu Intinya Kamu lebih Berhati-hatilah Dalam Menerima Setiap Pekerjaan itu Kamu Banyak Pertimbangan Yang Sebelum Kamu Menerima Pekerjaan Atau Mengerjakan Pekerjaan Itu Tersebut Gitu ya Karena Kamu sudah Krisis Keperjaan Disini Tapi Kalau Pesan semestrasi Kamu harus Sabar Harus Bisa Seimbang Gitu ya Tetap Berharap Yang positif Aja Yang penting Kamu sudah Tahu Bahwa Oh yang ini Gak bisa Kayaknya ini Gak bisa Yaudah Ikuti Perintah Yang kamu Dapatkan Dari intuisi Kamu itu Diikutin Lalu Yakinlah Kalau apa yang Sudah kamu Pilih Dan kamu Sudah Ya kerjakan Lagi Gitu ya Gak usah Bimbang Ya Karena Kedepannya Kamu akan Intuisi Kamu semakin Tajam Ya Kamu lebih Tahu Mana yang Harus Kamu kerjakan Mana yang Kamu harus Tolak Mana kerjasama Yang baik Mana yang Gak baik Kayak gitu Jadi Kedepannya Saya rasa Kamu lebih Mawas diri Dan Lebih Berkembang Lebih Maju Lagi Ya Kamu akan Menemukan Orang-orang Yang Sif Vibrasi Dengan Kamu Berkat Dari Intuisi Tajam Kamu Ini Kamu Bisa Memilih Oh Ini Orang Gak Bisa Diajak Kedis Sama Oh Ini Bagus Bakal Bikin Saya Sukses Akhirnya Kamu Terkoneksi Dengan Orang-orang Yang Positif Orang-orang Yang Bakal Membantu Kamu Untuk Sukses Ya Di Masa Depannya Dan Dari Keuangan Kamu Selain Di Masa Lalu Kamu Itu Sebenarnya Rezeki Kamu Itu Sangat Bagus Cuma Kamu Aja Yang Belum Terlalu Pandai Mengelola Keuangan Kamu Belum Pandai Mengatur Keuangan Kamu Ya Jadi Banyak Kerugian-kerugian Yang Kamu Alami Akibat Dari Jadi Banyak Kerugian-kerugian Yang Kamu Alami Akibat Dari Kecil Kerubahan Kamu Sendiri Ya Dan Di Masa Kini Saya Lihat Keuangan Kamu Sudah Kamu Apa Ya Minaj Dengan Baik Ya Sehingga Di Sini Kamu Sudah Tahu Mana Kecil Kerubahan Saya Mana Kemanipulatif Orang Lain Gitu Ya Apakah Ini Kesalahan Saya Atau Kelemahan Saya Atau Memang Orang Itu Yang Sudah Berpengalaman Dalam Hal Mengelabui Saya Gitu Menguasai Keuangan Saya Gitu Ya Apakah Orang Ini Memang Sangat Manipulatif Ataukah Saya Yang Terlalu Lemah Gitu Jadi Disini Kamu Sudah Mulai Mengontrol Keuangan Keuangan Kamu Dan Kalau Saya Lihat Rezeki Kamu Selalu Bagus Ya Di Masa Kini Sudah Ada Kelancaran Tetapi Memang Ada Sedikit Kemandaikan Karena Kamu Masih Terkoneksi Dengan Orang Orang Yang Apa Ya Seperti Ada Penyimpangan Gitu Ya Jadi Memang Ada Kerugian Kerugian Gitu Mungkin Kamu Udah Kerjasama Tetapi Hasilnya Mereka Yang Kuasai Itu Membuat Kamu Kecewa Ya Dan Juga Keuangan Kamu Ini Sempat Down Tapi Kamu Masih Bersyukur Karena Masih Bisa Tertolong Di Masa Kini Dan Di Masa Depan Kamu Lebih Menjaga Lagi Selain Kamu Sangat Teliti Dalam Pengelolaan Keuangan Lebih Berhati Hati Dalam Mempergunakan Keuangan Kamu Dan Saya Lihat Kamu Sudah Mulai Menata Kedepannya Kamu Lebih Jeli Lagi Menata Keuangan Kamu Sehingga Kamu Sangat Dekat Dengan Kesuksesan Ya Kedepannya Kamu Udah Nggak Kaku Lagi Dalam Pengelolaan Keuangan Keuangan Ada Kelancaran Kelancaran Dari Hasil Kerja Keras Kamu Dan Bahkan Kamu Bisa Menggunakan Keuangan Kamu Ini Untuk Menata Masa Depan Kamu Dengan Baik Karena Kamu Sudah Memplanningkan Masa Depan Kamu Harus Begini Jadi Jadi Untuk Keuangan Kamu Sudah Kamu Manage Dengan Baik Jadi Kamu Milah Milah Ini Kebutuhan Terduga Yang mana Ini Untuk Tabungan Masa Depan Yang mana Untuk Keperluan Pernikahan Atau Apa Keluarga Seperti Itu Kebutuhan Pribadi Yang mana Kejelian Kamu Disinilah Yang membuat Kamu Semakin Sukses Karena Kalau Percuma Kamu Mendapat Keberuntungan Atau Kesuksesan Kalau Kamu Tidak Pandai Mengelola Keuangan Tidak Pandai Menjaga Kesuksesan Tersebut Maka Kamu Akan Hancur Lagi Jadi Hati-hati Ini Pesan Semesta Untuk Kamu Jangan Sampai Kejadian Yang Lalu Terjadi Lagi Kepada Kamu Hati-hati Dari Orang Orang Manipulatif Hati-hati Dari Orang Orang Yang Pura Pura Baik Hati-hati Terhadap Orang Orang Yang Kamu Percaya Karena Namanya Manusia Bisa Saja Karena Kebutuhan Mendesak Mereka Bisa Saja Berperbaik Tetapi Yang Namanya Keuangan Namanya Uang Yang berhubungan Dengan Keuangan Itu Pasti Orang Satu Persen Aja Yang Bisa Dipercaya Yang Bisa Konsisten Itu Sembilan persennya Itu Aduh Kacau Apa Ya Sembilan persennya Itu Enggak Bisa Gitu Diharapkan Oke Demikian Ya Kalau Kita Lihat Kalau Dalam Hal Percintaan Saya Lihat Ya Berkadar Kesabaran Ketulusan Dan Keoptimisan Kamu Kamu Terhindar Dari Orang Orang Manipulatif Kamu Akan Bertemu Dengan Soulmate Kamu Orang Yang Bisa Kamu Percaya Bisa Diajak Kerjasama Ya Namun Saya Lihat Disini Ada Energi Orang Lama Yang Masih Ingin Menguasai Kamu Ini Mereka Menguasai Kamu Dengan Cara Mengingat Kamu Dengan Energi Magic Sehingga Kamu Masih Apalagi Kalau Kamu Makin Sukses Mereka Menarik Kamu Sekarang Ngerasa Berat Untuk Maju Kedepan Berat Coba Dicek Dulu Energi Kamu Energi Kamu Sangat Negatif Disini Coba Dicek Supaya Kita Bersihkan Supaya Kamu Terikat Berat Banget Jadi Cobalah Bersihkan Energi Kamu Supaya Kamu Bisa Terlepas Dari Ikatan Yang Membelenggu Kamu Ini Supaya Kamu Bisa Menjemput Masa Depan Kamu Yang Lebih Baik Itu Dengan Energi Yang Ringan Oke Kalau Kamu Pilih Konsultasi Silahkan Contact Saya Di nomor Whatsapp Yang Sudah Saya Tampilkan Di Video Ini Ya Dan Konsultasinya Berbiaya Masuk Personal Reading Itu Berbiaya Pembersihan Energi Juga Berbiaya Namun Tidak Mahal Mahal Amat Sesuai Dengan Budget Oke Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Walaikum Wabarakatuh Dadah Skorpio